Intro Gue bakal jelasin kenapa 2023 bakal jadi tahun yang menyeramkan banget Dan kalo kalian nonton video ini sekarang, kalian bakal jadi salah satu minoritas Yang bakal punya waktu buat persiapan biar kalian gak jatoh miskin di tahun depan Sebenernya gue bukan niatnya mau nakut-nakutin ya, tapi sebenernya gue worried Kebanyakan orang yang gue tanya, kiri kanan, temen gue Safe to see mayoritas tuh belum ada persiapan kalo misalnya terjadi apa yang kita gak mau harapkan di 2023 Pak Jako juga sempet mention di BUMN Startup Day, yang kebetulan gue waktu itu jadi pembicara juga Beliau bilang 2023 bakal jadi tahun yang sangat gelap Sampai di tahap hampir 20 ribu orang tuh mati setiap hari karena pangan Mereka kelaparan dan kalo udah sampe krisis pangan, itu sesuatu yang menurut gue harus diperhatiin banget Again, gue bukan mau lebay, tapi gue bakal jelasin kenapa tahun depan atau beberapa tahun ke depan itu bakal jadi tahun yang gelap banget Dan ekonomi global itu sebenernya kayak domino, kayak lingkaran setan kalo misalnya satu jatoh dan yang lain gak bisa dipertahanin, itu bakal runtuhin semuanya Sebelum gue bahas apa yang kalian harus lakuin, kalian harus ngerti apa yang lagi terjadi di dunia sekarang Dan gue bakal bagi ke 5 chapter besar biar kalian bener-bener ngerti seberapa seremnya situasi kita sekarang Honestly, gue jarang di awal video gue minta kalian untuk share atau komen atau kayak kasih video ini ke temen kalian Tapi gue sebuah itu, kalo misalnya kita gak siapin sesuatu sekarang juga, kita bakal kaget kalo misalnya seandainya apa yang gak diinginkan terjadi di tahun depan Dan sedihnya mayoritas yang terdampak dengan krisis ini itu orang menengah ke bawah Disini kalian bakal bener-bener ngerti kenapa, sekuat, orang kaya jadi lebih kaya lagi dan orang miskin jadi lebih miskin lagi Karena when this happen, orang kaya punya persiapan Orang kira semua ini mulai dari perang, tapi sebenernya kalian harus ngerti chapter pertama yang memulai semua ini adalah gara-gara pandemi Sebenernya gue gak perlu bahas terlalu banyak disini Selain untuk ngingetin kalian kenapa domino pertamanya itu terjadi pas pandemi ini Kita rekap aja ya, pas pandemi intinya shutdown Sebelum gue jelasin arti shutdown, kalian harus ngerti how economy works Ekonomi dunia, bukan Indonesia doang, dunia secara global bekerja dengan ada yang namanya perputaran uang Ini cara simpel buat gue jelasin kalian Kalo kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus bayangin perputaran uang ini Perusahaan harus menjual barang, mendapatkan keuntungan untuk menggaji kalian Kalian dapet gaji nih, kalian baru untuk pengeluaran lain Pengeluaran ini apa? Untuk misalnya gadget, jalan-jalan, kehidupan, investasi Yang ujung-ujungnya uang harus muter ke bisnis lagi Jadi perputaran yang luar biasa besar ini tiba-tiba di-stop gara-gara pandemi Bisnis gak bisa dapet customer, kita gak bisa keluar untuk ya spend uang kita Kalo kalian ngira ekonomi itu sekedar oh yang penting uangnya ada Terus gak bakal crash, itu salah besar Karena ekonomi itu bukan tentang berapa banyak uang, tapi seberapa banyak perputaran uang itu Nah banyak yang gak ngerti ya, dampak dari pandemi ini dan apa yang dilakuin sama Amerika pas pandemi ini terjadi Itu mungkin menjadi step 1 dari semua kegagalan ekonomi dunia ini Sebenernya bukan cuma Amerika doang yang ngelakuin ini, ini on a global level ya Mereka ngelakuin ini, tapi Amerika yang paling disorot karena mereka paling jor-joran banget Kalo kalian bisa tebak apa yang dilakuin sama mereka, we go to chapter 2 Step 1 yang dilakuin sama seluruh dunia pas pandemi happen Kalo kalian ngerti konsep ekonomi tadi, negara mau uang berputar So what did they do? Amerika print uang kayak orang gila Mungkin ada yang ngerti ya, print uang, sesimpel kalo misalnya kalian ya buka email Tiba-tiba dapat email, nih duit 200 dolar gratis buat kalian Itu duit dari mana? Fun factnya, Amerika nge-print uang selama pandemi Itu jauh lebih banyak dibanding apa yang mereka print selama berapa puluh tahun terakhir Segila itu, tujuannya apa? Tujuannya sebenernya harusnya bagus Niatnya mereka, mereka ngasih uang ke orang-orang yang terdampak pandemi ini Satu, memang biar mereka hidup Dua, biar mereka pake uangnya untuk memutarkan ekonomi Biar mereka tetep spending, biar mereka tetep invest, biar uangnya berputar Makanya kita liat ya, pas pandemi everything shut down Memang the stock market crash like crazy Tapi, menurut gue yang aneh, stock market itu, kayak burusnya saham itu gak berbanding lurus sama ekonomi Kenapa mereka bisa recover secepet itu? Because the money is there Tapi sebenernya topik yang gue membahas, yang jadi domino untuk beberapa chapter kedepan itu bukan stock market Ya kalian bayangin aja, kalo orang sehari-hari dapet duit gratis tanpa mereka harus ngapa-ngapain Mereka bakal make decision yang lebih gak rasional untuk uang itu Salah satu opsi yang mereka lakuin untuk spend money adalah invest di property Pasti kalian mikir, emang kenapa property gitu? Ya aman-aman aja dong, atau gimana dong? Tapi kalo kalian liat semua krisis ekonomi Salah satu yang paling besar krisis property, housing crisis Di 2008 dan beberapa tahun sebelumnya Mungkin keputusan yang kesannya sepele, dikasih uang gratis investasi di property Itu kayak, yaudah fine-fine aja, ternyata bisa jadi salah satu dampak yang ngeri banget Oke oke, tapi gue gak bakal bahas detail sekarang dulu di chapter ini Karena ada beberapa step yang gue harus bahas dulu biar kalian ngerti the full picture Yang penting kalian tau pandemi shut down printing money Chapter 2, inflasi dan tightening Apa dampak dari pandemi, apa dampak dari decision semua negara untuk print money? Basic konsep dari inflasi adalah peredaran uang terlalu banyak Dan harga-harga semua naik Di saat ini juga, kalian gak perlu gue sebutin semua inflation rate di dunia Termasuk di Indonesia, apa harga-harga yang naik Karena kalian sendiri pasti ngalamin Dan mungkin ini belum puncaknya Lebih dari 90% negara emerging, termasuk Indonesia ya Ngalamin inflasi pangan di atas 5% Kalau udah sampe pangan, pangan itu kebutuhan wajib sama semua orang kan Kalau kita ngomongin inflasi yang lain, misalnya kayak inflasi yang bukan core Barang-barang yang wants kita Atau yang mungkin kita gak terlalu butuh Ya oke, kita bisa ngikutin strategi Tapi sebelum kita lebih dalam ke situasi sekarang Gue harus jelasin kenapa ini bisa terjadi di awal With that much money di chapter 1 Mereka print untuk berharap orang spend money Sesimple rumus ekonomi bikin semua harga naik Yang harusnya jadi niat baik semua negara untuk ngasih uang ke warganya biar ekonomi muter Backfire dan mereka sadarnya telat Mereka baru sadar, damn uangnya kebanyakan, gue harus ngapain? Gue harus tarik uang itu dari penedaran Gue harus make sure harga-harga tuh gak senaik itu Ini makanya kalian sering baca di news yang namanya tightening Yang namanya naikin suku bunga Dan itu part 2 dari chapter ini, yaitu tightening Seluruh dunia, termasuk Indonesia, naikin yang namanya suku bunga Surprising, banyak gak ngerti kenapa ini tuh impact ke inflasi kita Teori simpelnya, kalau kalian naikin suku bunga Artinya bunga minimum dari bank yang harus disediain untuk pinjaman, untuk apapun itu Ya naik gitu loh Harus ada alasan untuk orang lebih milih masukin aset mereka ke bank Ke aset-aset yang lebih pasif Dibanding mereka taruh uang mereka ke yang keluar So itu basic konsepnya Naikin suku bunga bikin orang lebih nyimpen duit di bank Dibanding mereka keluarin duit Dengan harapan uang peredarannya makin berkurang, inflasinya bisa terjaga Tapi ada sisi lain loh, dari tightening dan naikin suku bunga ini Kalian inget-inget ya yang gue ceritain di chapter 1 ya Suku bunga ini dinaikin, dampaknya bukan cuma bikin orang mau pegang Tapi ya pinjaman, KPR, dan yang lain-lain yang sifatnya cicilan yang hutang Itu semuanya ikut naik Satu sisi bikin investor mau taruh di aset-aset itu Tapi orang-orang yang sifatnya meminjam itu juga kena dampaknya Dan kenaikan suku bunga Amerika Jerome Powell, The Fed ya, mereka bilang sendiri Ini mungkin gak berhenti sekarang Dan pelan-pelan mereka harus tetap naikin dalam beberapa tahun ke depan Ya itu, karena udah kebanyakan uang Soalnya kalau inflasi gak kejayaan, yang kena siapa? Warga paling kecilnya, menengah sampai kecil Mereka udah gak ada opsi lain, selain harus beli nasi dengan harga Mungkin nanti berapa kali lipat dari sekarang Dan dengan naikin suku bunga ini Ada perubahan persepsi dan behavior dari investor Nah, apa yang mereka taruh di high-risk aset? Kalau misalnya taruh di low-risk aset, bunganya dinaikin terus gitu Salah satu dampaknya adalah startup crash Kalian harusnya pernah dengar Softbank, salah satu VC yang paling gede di dunia Dia ruginya gila banget Like, gila Akhirnya dampaknya apa? Kebanyakan startup mau di global, di dunia Yang sifatnya teknologi yang mungkin masih merugi sampai sekarang Itu sahamnya turun drastis Bilioner-bilioner di dunia Turun drastis kekayaannya Ya balik lagi, peredaran uang ke high-risk aset Jadi gak menarik kalau misalnya suku bunga dinaikin terus Dampaknya apa kalau dari sini? Ya startup-startup, kita sekarang udah mulai lihat ya Beberapa PHK Beberapa gak bisa fundraise Beberapa terancam untuk bangkrut Even Pak Jokowi sendiri bilang Mayoritas dari startup yang dibangun itu bakal gagal Dan duit bakal lebih susah Karena analoginya gini VC invest di startup itu high-risk aset Again, decision di chapter 2 ini Bikin kayak orang tuh gak mau keluarin duit mereka yang terlalu beresiko tinggi Taruh kayak yang lebih beresiko rendah Walaupun bukan direct implication Walaupun bukan gara-gara itu banget Tech startup sama VC ini hancur Tapi itu part dari akibatnya Ini belum beres nih semua ya Dari pandemi belum beres Naik turun, dan lain-lain Printing money, inflasi belum beres Tightening bakal naik lagi belum beres Negara tuh analoginya kayak firefighter nih Pengen matiin api ini tapi gak bisa Nah ini ditambahin bensin ini lagi Sebenernya gak semua ini dibikin kronologi Sebenernya kayak Bulan ini, bulan ini, bulan ini Karena chapter 3 ini terjadi sebelum startup crash Yaitu The War Rusia dan Ukraine Yang awalnya kesannya kayak bakal Oke yaudah bakal konten ke negara itu Ternyata punya impact yang gede banget di seluruh dunia Gue gak perlu jelasin terlalu panjang Tentang perang ini Karena kalian sering liat di media lainnya Misalnya kayak Rusia waktu itu langsung ke Nah embargo Mata uangnya turun Terus sekarang naik lagi Tapi salah satu impact paling gede Adalah fakta bahwa Rusia itu tuh kayak Pembensinnya dunia Hampir semua negara di dunia Itu bergantung sama minyak dari Rusia Dan hampir semua negara di dunia Pakai minyak untuk energi dan listrik Rusia di embargo Sama banyak negara Dibikin kalau lu kerja sama sama Rusia Lu gak temen kita lagi Lu gak sehopeng kita Ada satu pipa Yang namanya North Stream ya Itu pipa penyaluran minyak dari Rusia Untuk Eropa Dan belakang news ini North Stream itu kayak ada kecelakaan Gak bisa kirim minyak Ada yang bilang itu disengaja Ini banyak ya Misalnya mulai dari Rusia Mau jual ke negara Asia Diem-diem Dan harga ribu murah Biar mereka dapat dukungan negara Asia Dan mereka cuannya gede banget gitu Gimana ya Kita mau bikin Rusia kayak negara jahat Tapi kita tetap butuh gitu Merentih gak? Salah satu yang menurut gue serem banget ya Kalau kalian bener-bener baca news Adalah krisis yang terjadi di Eropa Specifically di UK sama Jerman Kalau kita balik lagi ke konsep awal Ekonomi bekerja dengan perputaran uang Uang itu bisa dibentuk dalam barang ya Rusia ini bikin lebih parah lagi Perang ini bikin lebih parah lagi Kalau kalian bener-bener ikutin ceritanya ya Chapter 4 adalah krisis energi dan pangan Tapi kita fokus di Eropa dulu ya Mau gimana pun Eropa masih bergantung keras sama Rusia Untuk energi mereka Yang bikin serem banget Kalau kalian bener-bener baca news sekarang ya Krisis di sana Itu gak sespele yang kalian kira Kalau udah sampe kena efek pangan Ada sampe news orang susah makan Ada sampe news naik tagihan listrik Yang luar biasa gede Yang bikin mereka gak bisa keluarin di Youtube buat yang lain Ditambah fakta Di Eropa itu mereka lagi di musim autumn Yang bentar lagi musim winter Energi itu dibutuhin banget Pemanas dan lain-lain Jangan lupa ya Kalau kita misalnya ngebahasi satu chapter Itu tuh compounding dari chapter-chapter sebelumnya Karena inflasinya belum beres Karena tighteningnya makin parah Pandemi juga belum beres Jadi anggap semua cerita yang ditambahin Yang gue cerita dari awal sampe akhir Itu tuh kayak numpuk-numpuk-numpuk Bukan artinya udah beres Terus selesai ke cerita lain Krisis energi yang terjadi di Eropa Itu tuh masalahnya bakal berdampak Ke hampir semua negara ya Gak ada negara di dunia ini Yang kayak oke Eropa-Eropa doang Rusia-Rusia doang US-US doang gitu Sesimpel kenapa kita bahas US dari awal Karena US itu ekonomi salah satu yang terkuat di dunia Dan emerging country Kayak di Asia, Indonesia Itu tuh selalu bakal ngikutin Walaupun belum tentu dampak langsung Nah tapi chapter 4 ini Sebenernya kita lebih ngomongin ke implikasi global Terhadap Eropa sendiri ya Walaupun ada beberapa ya Kalau misalnya Simple Indonesia harga BBM semua naik Pertamina bikin statement bahwa Mereka harus kompetitif Jadi mereka naikin harganya Subsidi negara juga dikurangin Kalian tau gak? Harusnya tuh kalian bayar BBM Jauh lebih mahal daripada sekarang Tuh dari udah dari kapan Tapi Indonesia terus subsidi Sampai APBMnya bengkak Baru sekarang kayak mulai dikurangin Cuma sebenernya kayak gini ya Kalau kalian ngerasa sekarang udah parah Dari semua ekonomis di dunia Bayangin bilang Sebenernya ujungnya bukan disini Bukan di influensi BBM Bukan di inflasi mana Bukan di crash market stock Bukan di crash market mana Karena itu tuh cuma implikasinya Menurut gue yang ujung-ujungnya Bakal bikin ini serem di tahun ini sama 2023 Adalah krisis yang paling terakhir Yang semua orang bilang Puncak dari sebuah resesi Kalau misalnya market ini crash Yaitu The housing crash Chapter terakhir Yang menurut gue bakal jadi endgame Dan gue jelasin secara simpel Kenapa housing crisis will be The endgame of the global economy Kita gak usah nguluk-nguluk Ngomongin tentang prediksi masa depan Kita ngomongnya masa lalu dulu Kalian harus tau Kasusnya Evergrande Dia itu salah satu Real estate atau property developer Terbesar di China Bener-bener gede banget Tapi mereka punya utang Yang luar biasa gede juga 300 miliar dolar utangnya Ada yang bilang itu kayak Skema ponzi Mereka tuh utangnya segede gitu Dan mereka pake uang investor baru Buat nutupin investor lama Buat nutupin investor baru Jadi kan ponzi kan sifatnya kayak gitu Akhirnya disaat mereka collapse Penurunan dari penjualan property di China Itu tajem banget Krisisnya tuh bukan cuma krisis property ya Banyak analis bilang Ini namanya krisis confidence Orang jadi gak percaya lagi di property Dan kalo segede itu terjadi di China Mereka pusat dari segitu Banyak manufacturing untuk seluruh dunia Impactnya adalah confidence ke seluruh dunia Sebelum gue lebih lanjut Gue jelasin kenapa housing itu puncaknya Kalian pikir-pikir deh Apa aset investasi terbesar Seumur hidup kalian Atau seumur hidup mayoritas orang Di dunia Yang mereka willing untuk Taruh uang mereka Di rumah Property Ada yang KPR sampai 20 tahun Ada yang sampai 30 tahun It's gonna be the biggest investment of their life Dan if The housing market crash Artinya Orang gak bisa membayar KPR Misalnya Harga turun drastis Bunga naik Kasus di krisis 2008 Seperti orang harus keluarin life saving mereka Keluarin kolateral mereka Kolateral tuh analoginya kayak Lu punya sesuatu yang bisa dijamin Kalo misalnya gak bisa membayar KPR Orang kehilangan semuanya Karena mereka memang Itu hutang terbesar di dalam hidup mereka Ingat gak Yang gue bilang di chapter 1 Pas printing money gila-gilaan Salah satu aset spekulatif Yang mereka invest adalah Property Kenapa jadi spekulatif? Karena uang itu gratis Kesannya kayak Semua middle class dan lower class Yang invest di property Oh yaudah itu aman Dan selanjutnya bakal aman terus Tapi emang uang gratis itu selamanya Emang selama mereka KPR 20 tahun 30 tahun Mereka bakal dikasih uang gratis Terus buat lunasin rumahnya Terus pas uang itu di printing Emangnya tightening udah terjadi Emangnya suku bunga dinaikin Pas mereka dikasih uang gratis Pas mereka pertama mau beli rumah itu So banyak yang bilang US itu bakal nyusul Soal housing crisis ini Yaitu Amit-amitnya bakal banyak banget orang Yang kayak banyak Kehilangan semua aset dia Cuma untuk Make sure KPR mereka bisa terbayar Kalo enggak Ya mereka kehilangan rumah mereka Ini menurut gue Salah satu chapter yang paling serem Because with the global economy Orang lose their jobs Okay They will lose their savings Dan ada datang kepake Okay Tapi when they lose their homes Mereka kehilangan rumah mereka Ya kalian bayangin gak sih Kayak gak ada tempat Untuk kalian bisa tinggal gitu Kalo kalian bilang gue lebay Kalo kalian bilang kayak Ini gak mungkin terjadi Gue lebih bagus prepare for the worst Daripada kalian gak prepare sama sekali Implikasi dari semua lingkaran setan Ekonomi ini Adalah Kalo kita Warga dunia Secara kolektif Gak make smart financial decisions Kita yang sendiri yang kena Dan apa yang terjadi Kalo misalnya krisis perumahan terjadi Yang semua orang beli rumah Beli rumah Beli rumah ya Yang bikin harga rumah naik Terus tiba-tiba Semua orang gak bisa bayar rumahnya Terus tiba-tiba harga rumah anjlok Siapa yang ambil rumah itu? Orang kaya Kelas menengah Sama kelas bawah Bakal kehilangan segalanya Dibanding orang kaya tuh Bakal lebih kaya lagi Kenapa? Mereka bakal beli harga rumah itu Dengan diskon Mereka bakal beli semua aset-aset Mau saham Mau kripto Yang orang mau gak mau Harus cut loss Demi hidup mereka Dan orang kaya yang dapet diskonnya So ujung-ujung dari video yang menurut gue Salah satu yang paling panjang Yang pernah gue bikin Adalah untuk sesimpel mungkin Biar kalian ngerti kondisi global Gak pake cincong terlalu banyak data Atau statistik Biar kalian ngerti konsepnya Tujuannya satu Biar kalian bisa prepare Biar kita Kalo terjadi atau gak terjadi Gak bakal jadi miskin Kalo misalnya semua ini crash Dan gue salah satu yang lumayan worry banget Di 2023 Mungkin kalo domino terakhir jatoh Bisnis bakal semua kena Semua per aset bakal kena Jobs will be lost Orang bakal banyak banget struggling Untuk nge-rap up video ini Dan posisi Indonesia dimana Kalian yang nonton video ini Pasti banyak kan tinggal di Indonesia The very good news out of this Is sebenernya Indonesia salah satu negara Yang paling resilient dibanding negara lain Kalian liat mata uang dolar sekarang Kesana kayak dolar naik banget 15.300 per gue syuting video ini Tapi kalo dibandingin sama negara lain Indonesia salah satunya paling resilient Naikin suku bunga Gue juga kaget naik gitu Tapi naiknya gak gede-gede banget Inflasi Core inflation Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu yang kuat Tapi jangan jadiin kayak Oh Indonesia gak bakal kena Alasan untuk kalian Yaudah deh Gue gak usah siapin dana darurat Yaudah gue gak usah kayak hemat-hemat Gue gak usah jaga-jaga punya side hustle Itu menurut gue bakal jadi kesalahan terbesar di hidup kalian Ada pepatah Mendingan lu latihan mati-matian Siap-siap jadi warrior Yang ujung-ujungnya di tengah garden Dibanding lu jadi gardener di tengah-tengah perang Awal gue mau kasih Tips apa yang harus gue lakuin di video ini Dan titik terangnya Bukan cuma defense, bukan cuma gimana cara gak miskin Tapi gimana cara jadi kaya di 2023 Biar lebih concise isinya Biar lebih banyak materi yang bisa dibawain Kayaknya gue bakal decide untuk bikin di video selanjutnya Tapi kalo kalian nonton video ini At least kalian tau Apa yang harus diperhatiin Apa yang mungkin terjadi Tapi agen gue sebagai pengamat ekonomi dunia I'm not an economist Kalo misalnya kalian ngerasa gue ada yang salah Atau gue salah jelasin konsep-konsep ekonomi Kalian tulis aja di bawah Tapi it's a very clear message buat temen-temen You guys really need to prepare sih I guess I'll see you guys in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax